Baby Bus Testa Dapur Master kami tidak ada di rumah Kita belum pernah bekerja dalam jangka waktu yang lama Ayo kita mulai bekerja Kalau begitu apa yang harus aku masak? Ayo kita ikuti kompetisi keterampilan memasak Kita lihat siapa yang paling jago dalam memasak Yeay, oke Hai Siapa duluan? Wajan Aku adalah wajan Aku mahir dalam membuat daging tumis dengan bawang merah dan nasi goreng Daging sapi tumis dengan bawang merah Aku akan menyiapkan bahan-bahan Bawang merah Berhati-hatilah, jangan sampai tanganmu terluka Tepung Aduk daging Daging sapi tumis dengan bawang merah Ayo kita mulai pertunjukannya Minyak Bawang merah Bawang merah Daging sapi Masukkan dan tumis Masakan ini layak dicoba Merah Merica Garam Garam Semua sudah selesai Ayo kita tuang di atas piring Badanku kotor semua setelah memasak Aku harus segera membersihkan diri Agar tampil ganteng di panggung Bawang merah Tadah Ini adalah daging tumis dengan bawang merah Yang telah aku buat Terima kasih Terima kasih atas pujiannya Ah, sekarang giliranku Hai semua Aku panci penggorengan Aku dapat menggoreng telur dan bistik Telur mata sapi Aku akan menyiapkan bahan-bahannya terlebih dulu Lalalala Ayo kita mulai menggoreng telur Minyak Minyak panas dapat tumpah Berhati-hatilah agar tidak terbakar Yee, semua sudah selesai Ayo kita tuang di atas piring Ah, badanku kotor semua setelah memasak Aku akan mandi terlebih dulu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Lihat Inilah telur mata sapi yang telah aku buat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Yo, yo, yo! Kami adalah saudara kandung perkakas pengukus yang senang Kami adalah perkakas pengukus Kami dapat mengukus jagung dan ikan Jagung kukus Ayo kita siapkan bahan-bahannya Jagung Kupas jagung Jagung Kupas jagung Kita akan mulai mengukus jagung Air Jagung Jagung Kukus sebentar dan masakan tersebut akan berbau wangi Sudah betul-betul matang Ayo kita tuangkan jagung di atas piring Badan kami kotor semua Kami harus mencuci diri dengan bersih Terima kasih Hei hei, ini adalah jagung yang telah kami kukus Terima kasih Terima kasih Berikutnya, saatnya saya beraksi Aku adalah alat membuat jus Aku dapat membuat jus buah dan jus sayuran Buatlah jus buah Ayo kita siapkan dulu buah-buahan Strawberry Pisang Ayo kita buat jus buah Strawberry Pisang Tutupi aku dengan topi agar jus tidak tumpah keluar Semua sudah selesai Tuangkan jus buah Badanku kotor semua setelah membuat jus Aku harus membersihkan diri sebelum naik ke panggung Alat ini Terima kasih telah menikmati penampilanku. 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 Harap perhatikan bahwa merebus dengan panas rendah akan membuat masakan lebih lezat. Terima kasih telah menikmati penampilanku. Terima kasih telah menikmati penampilanku. Terima kasih telah menikmati penampilanku. Badanku kotor semua. Ayo kita mandi sebelum naik ke atas panggung. Terima kasih telah menikmati penampilanku. Ini adalah daging pinggang semur dengan wortel. Terima kasih. Terima kasih. Yoho, sekarang giliranku naik ke atas panggung Perhatikan aku Hai semua, aku adalah Panci Kaldu Aku dapat memasak sup tomat dan telur serta mie Sup tomat dan telur Saatnya menyiapkan bahan-bahan Telur 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 Ayo kita mengaduknya Tomat Berhati-hatilah, jangan sampai tanganmu terluka Ayo kita memasak sup tomat dan telur Air Tomat Telur Garam Sup mendidih ini sangatlah panas Harap berhati-hati Semua sudah selesai Masukkan ke mangkuk dengan sendok Eh, badanku kotor semua setelah memasak Aku akan mandi terlebih dulu Terima kasih kerana menonton! Ini sup tomat dan telur yang panas yang aku buat Aku menakjubkan Hehehe, sekarang giliranku Sekarang lihatlah penampilanku Aku adalah wajan Aku mahir dalam membuat daging tumis dengan bawang merah dan nasi goreng Siapa duluan? Tips Dapur adalah tempat yang berbahaya Anak-anak harus tetap menjauh darinya Wajan Wajan bisa digunakan untuk menumis masakan yang digoreng Kamu dapat membuat nasi goreng dan sayuran tumis dengan perkakas itu Panci penggorengan Panci penggorengan dapat digunakan untuk membuat makanan yang digoreng Seperti telur mata sapi dan bistik daging sapi Perkakas pengukus Perkakas pengukus utamanya dapat digunakan untuk mengukus atau merebus makanan Seperti jagung dan ikan Alat pembuat jus Alat pembuat jus dapat digunakan untuk membuat jus Kamu dapat membuat jus buah dan jus sayuran yang lezat dengan mudah Dengan alat tersebut Panci kaldu Panci kaldu dapat digunakan untuk memasak sup dan mie yang bergizi dan lezat Panci tanah Panci tanah lebih cocok digunakan untuk merebus dengan panas yang rendah Alat ini dapat digunakan untuk memasak ayam semur dan daging sapi semur Tips Dapur adalah tempat yang berbahaya Anak-anak harus tetap menjauh darinya Hai Siapa duluan? Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.